Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Saya harap semuanya tetap sehat, tetap semangat dan selalu berbahagia Saat ini saya ingin mengajak kalian buat bikin kentang goreng keju Ini cemilan yang praktis dengan 3 bahan utama aja Hasilnya bagian dalamnya tuh empuk, lembut, tapi bagian luarnya tuh renyah, enak banget Yuk langsung ke resepnya Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan Cara membuatnya, kita siapkan kentang 250 gram, ini berat setelah dikupas Ini kentangnya kita kupas, lalu kita cuci dan kita potong-potong ke bagian yang lebih kecil Lalu kita didihkan secukupnya air dan kita rebus kentangnya hingga empuk dan matang Setelah kentangnya empuk, kita matikan api kompornya Kita angka dan kita tiriskan Lanjut kita haluskan Nah supaya menghaluskan lebih mudah, posisi kentangnya masih agak panas Langsung kita haluskan saja Teman-teman bisa pakai sendok garpu, saringan, chopper, atau ulekan yang dilapisin plastik seperti saya ini Juga bisa, bebas ya teman-teman menghaluskannya Nah setelah kentangnya Nah setelah kentangnya halus, kita masukkan 5 sendok makan tepung maizena Lalu keju cedar yang diparut, ini sekitar 50 gram atau bisa ditambah dan dikurangin disesuaikan selera 1 sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Dan biar aromanya makin enak dan warnanya makin cantik Kita tambahkan seledri cincang atau oregano Lalu kita campur, kita aduk-aduk hingga tercampur rata Boleh diuleni langsung pakai tangan atau pakai centong nasi seperti ini Bebas ya teman-teman Lalu kalau adonannya sudah berbentuk seperti ini, seperti sudah bisa dipulung ya Kita mau pipihkan Sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam plastik supaya lebih mudah untuk memipihkan dan merapikannya Kita giles-giles hingga ketebalannya sekitar 3-5 mili ya Kalau sudah seperti ini, kita gunting aja plastiknya supaya lebih mudah dikeluarkan Lalu kita potong-potong menggunakan pisau Memanjang Ini saya buat sekitar 1 x 10 cm ya Tapi bisa disesukan selera Nah kalau pisaunya lengket-lengket ke adonan, teman-teman bisa celupin dulu ke air atau ditaburin tepung maizena Nah ini hasil potongannya Lanjut kita bisa langsung goreng Sebelumnya kita panaskan dulu minyak di wajan Kita cek apinya kalau sudah benar-benar panas Kita masukkan adonan kentangnya Kita gak usah bolak-balik ya teman-teman Cukup digoyang-goyang aja Dan kita mau goreng ini sampai matang Berwarna coklat keemasan Dan perlu diingat kalau gorengnya pakai api yang kecil aja Supaya hasil bagian luarnya bisa renyah, keriuk banget Nah kalau udah kecoklatan kayak gini Kita angkat Kita tiriskan Lanjut kita goreng kentang-kentang yang lainnya hingga selesai Dan yeay Kentang goreng kejunya sudah siap dinikmati Ini lebih enak kalau disajikan hangat dengan dicocol saus favorit Ini tuh bagian luarnya renyah banget, keriuk banget Tetapi di bagian dalamnya itu tetap lembut dan ompuk Nih teman-teman bisa lihat sendiri kan Oke semoga resep sederhana ini bisa menginspirasi dan bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen See you on the next video Have a nice day Da-da